Mampukan kami jalani janji rahmat nani lahir Walau tersimpan dalam bejana rapuh insani Mampukan kami gembira jalani perutusannya Menjadi gembala nabi dan imam selamanya Jadi doakan kami supaya menjadi gembala nabi dan imam untuk selamanya Jadi bukan untuk 25 tahun, bukan untuk 40 tahun besok, tapi untuk selamanya Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama Roh Kudus Para Ibu, para Bapak, kaum muda, anak-anak sekalian, para suster, dan seluruh umat Katolik Baik yang di paroki Pulau Gebang, Santo Gabriel, maupun dimanapun Anda berada Selamat pagi Hari ini bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia Kita merayakan hari besar bagi Bunda Maria Karena hari ini kita merayakan Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa raganya Sebuah dohmah gereja tentang Bunda Maria Menjadi dohmah terakhir, dohmah keempat untuk Bunda Maria kita yang tercinta Bersamaan dengan itu hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan bahagia Khususnya bagi Romo kita tercinta, Romo Alusius Susilo Wijoyo Karena pas tanggal 15 Agustus ini Romo Susilo merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-25 Selamat pesta pedak Romo Susilo, selamat berbahagia Anugerah yang besar telah dianugerahkan kepada kita semua Sakramen imamat untuk kita semua, untuk seluruh umat Maka pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan Atas rahmat dan anugerah Tuhan yang istimewa ini Dan kita mau bersyukur atas anugerahnya itu Seraya kita maumun berkat Tuhan Untuk Romo Susilo khususnya Semoga semakin memancarkan kasih Allah Di dalam setiap kata dan pelayanannya Di dalam setiap hidupnya penuh dengan sukacita dan keceriaan Maka kita akan mengaturkan syukur ini di dalam perayaan Ikaristi Dan nanti dalam homili Romo Susilo akan men-sharingkan pengalamannya Selama 25 tahun yang pasti penuh dengan sukacita, pengabdian, dan sukaduganya Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus 25 tahun yang lalu tanggal 15 Agustus 1996 Romo Susilo ditahpiskan menjadi imam Kalau tidak salah di paroki blok B bersama dengan Romo Iote Maka tugas pertama yang waktu itu dianugerahkan Dan diberikan oleh Bapak Uskup adalah bersama saya juga Di paroki kelapa gading Waktu itu Romo Susilo masih muda dan saya lebih muda lagi Sekarang bersama lagi Romo Susilo sudah tua, saya lebih muda lagi Marilah kita dengarkan renungan homili dari Romo Susilo Perjalanan 25 tahun imamat yang begitu mengasihkan Romo Gunawan Romo Gunawan, Ibu Bapak dan Saudari-saudara yang terkasih Dan tentu saja di saat pandemi yang masih PPKM Kita merayakan dalam kesederhanaan dan keterbatasan Tapi untung ada YouTube, ada live streaming online Jadi bukan hanya umat di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia bisa Ikut serta dalam peranekah risti pada pagi hari ini Untuk keterbatasan itu ya sudah tetap kita syukuri Amin Saya awalnya itu ya punya banyak rencana loh untuk 25 tahun ini Saya pengen napaktilas ya ke Mertoyuda Nanti ke seminari Jogja Lalu akhirnya tempat-tempat saya berkarya gitu Pengen saya singgahi, saya pengen doa sejenak aja disitu Tapi apa boleh buat, gak bisa Saya juga kepengen retret sebenarnya Ya barang lima hari gitu Berdua Romo Bintoro gitu ya Karena kami berdua ditapiskan Itu juga gak bisa terjadi Untuk hari ini ya Juga punya rencana ya Pengen ngundang keluarga, saudara, sahabat, kenalan Kumpul-kumpul gitu ya Happy, ada musik, ada makan Ya tapi gak bisa terjadi Nah untungnya, untungnya Karena pandemi dan Setelah saya timbang-timbang itu gak bakal bisa terjadi Tuhan memberi inspirasi Udah bikin buku aja Lalu bersama panitia kecil Yang ada di paroke Pulau Gebang ini Bikin buku biografi Terus saya bersama sahabat saya Bikin pantun Buku kumpulan pantun Bersama sahabat saya juga bikin Kumpulan lagu-lagu ciptaan saya Ya tapi terbatas sih Hanya untuk pokoknya ada Sesuatulah gitu ya Yang disyukur Dan terjadilah hari ini 25 tahun Sederhana tapi tetap indah Tidak di dalam keramaian Tetapi ada di dalam Kebersamaan Yang Rohani inilah Ekaristi Karena menjadi imam Itu adalah memang untuk menjadi Pelayan dalam sakramen Ekaristi Walaupun Ekaristinya juga akhirnya Romogun dan saya ya Setiap kali di main jam makan Sharing Kita ini kalau kotbah di Misa online itu kok Kayak ngomong sendiri gitu loh Jadi gak ada komunikasi Mau ngomong halo Selamat pagi Kayaknya udah gak bisa gitu Susah Mau tanya gitu Sudah sulit gitu ya Paling sama teman-teman Organis dan kur Kecil disana Apapun yang terjadi Saya tetap bersyukur Bahkan 15 Agustus ini Bukan hanya perayaan Bunda Maria diangkat ke surga Seperti tadi Diceritakan Romogunawan Bersama umat di seluruh dunia Tapi Banyak teman-teman saya Yang tabisan itu Di sekitar Pertengahan Agustus ini Itu ternyata Kalau yang di Jakarta ya Gereja Katedral Jakarta itu Pelindungnya adalah Santa Maria diangkat ke surga Jadi Dulu Monsenyor Leo Sukoto Almarhu Merayakan Tabisan imam Untuk Imam-imam diosesannya Sekitar Tanggal itu Nah Ngomong-ngomong tentang 25 tahun Kenapa Layak untuk dirayakan Ya ternyata 25 tahun ini Walaupun kelihatannya Panjang gitu Tapi kalau Dijalanin Hariannya Belum panjang juga gitu Apalagi saya Maromogun Tahun depan dia 40 tahun Jadi saya belum ada Apa-apanya gitu ya Nah kalau ditanya Gimana bisa 25 tahun Ya startnya Dimulai dengan Tabisan tahun 96 Bersama Romo Bintoro Saya Lalu tugas pertama Betul sama Romo Gunawan Maka sebenarnya Tipe-tipe saya Maromogunawan Ya beda-beda tipis lah Ya karena Biasanya kalau Imam baru Lalu ditaruh Bersama Imam Yang lebih berpengalaman Kira-kira Imam baru itu Akan niru Imam itu Setelah saya pikir-pikir Ya Oh Ya Romo Gun Ya mirip-mirip lah Saya gak tau Romo Gun Merasa mirip Beberapa karakternya Beberapa karakternya Nah saya jalanin Cuma Sehari 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 Lama-lama 25 tahun juga Jadi Kayaknya Sehari Sehari Lama-lama 25 tahun Saya gak tau Kalau ditanya Suka-dukanya Saya banyak sukanya Daripada dukanya Yaitu Maka gak terasa 25 tahun Mungkin kalau banyak dukanya Ini ada Saya jadi ingat Ada seorang Umat ya Yang kita Nyanyikan selamat Ulang tahun Panjang umurnya Udah jangan panjang-panjang Hidup gue udah susah Gitu Jadi gak mau Dinyanyikan panjang umurnya Nah kalau saya Banyak Sukanya Banyak happy-nya Gitu Ini refleksi saya Pribadi Mengatakan itu Gitu Bahwa ada kesulitan Ada kendala Kayaknya sih Bisa lewat saja Hari Demi hari Tentu bukan karena saya Tentu karena Tuhan Dan doa Bunda Maria Dan kerjasama Dengan umat Keluarga Saudara Sahabat Dan kenalan Saya pernah di paroki Yang besar Di Kelapa Gading Saya pernah di paroki Yang sedang Di Kosambi Dan Pulau Gebang Saya pernah di paroki Kecil Pejombongan Saya pernah di Universitas Pastur Unika Agma Jaya Saya pernah menjadi Pastur di Tempat pendidikan Calon Imam Staff seminari tinggi Usuk Panagung Jakarta Di Jepak Kaputi Kayaknya Tuhan itu Sudah melengkapi Saya Sudah Selama 25 tahun Kamu sudah pernah Di sini Di sini Di sini Jadi kalau sekarang Saya ditanya Tempat mana Yang Paling berkesan Semuanya berkesan Dengan Cirinya Masing-masing Disitu Saya ada Suka-duka Kalau saya Ditanya Apa sih Doa Romo Setiap kali Mau Menjalani tugas Perutusan Doa saya Cuma satu Tuhan Pertemukan saya Dengan orang-orang Yang bisa Diajak kerjasama Untuk melayani Gerejamu Cuma itu aja Jadi Begitu saya dipindah Ke Pulau Gebang Tuhan Pertemukan saya Dengan orang-orang Yang tepat Untuk bekerjasama Melayani Gerejamu Kalau nanti dipindah lagi Dari sini kemana Doa saya juga sama Tuhan Pertemukan saya Dengan orang-orang Yang tepat Yang bisa diajak Karena apa Kalau kita ketemu Umat yang bisa Diajak kerjasama Juga rekan imam Yang bisa diajak kerjasama Itu tugas kita Jadi ringan Hidup hariannya happy Pelayanannya juga happy Gimana kita mau Mewartakan kabar gembira Kalau kita sendiri Enggak gembira Halo Jadi kita harus gembira Untuk itu Nah Ringkasnya adalah Umat butuh imam Tapi imam juga butuh umat Maka Saya bisa sampai hari ini Berkat Doa dan kerjasama Yang baik dengan umat Maka doakanlah kami Untuk perjalanan imam Saya dan Romo Guni Hari dan Bulan tahun ke depan Dan mari kita terus Bekerjasama dengan baik Untuk gereja Yesus Kristus Saya mengucapkan Terima kasih kepada Tuhan Yesus Yang telah memanggil saya Dengan segala Keterbatasannya Saya cuma bilang Tuhan Saya itu punya banyak Kelemahan Tapi kalau Engkau mau pakai Silahkan Saya bersedia Dengan bantuan Rahmatmu Saya juga cuma bilang Sama Bunda Maria Bunda Maria Doakanlah kami Anakmu Kalau ada apa-apa Yaudah Lindungi saya Di mantelmu itu Supaya aman Dan Saya itu Senang mencipta lagu Itu ternyata juga Menggembirakan Dalam hidup imaman saya Ada dua lagu panggilan Yang Saya Tetap Ingin saya Gaungkan Untuk Hidup saya Yang pertama adalah Lagu judulnya Segalanya untuk semuanya Saat kau Sapa Namaku Oh Tuhan Ku rasakan Sentuhan Lembut Di hati Ku lihat Jalan Di depanku Tak tahu Apa yang Akan Terjadi Jadi di bagian awal Saya merasakan Tuhan itu memanggil saya Menyentuh hati saya Walaupun di depan Saya gak tahu Apa yang akan terjadi Banyak kawanan Domba Di sekelilingku Kau jadikan Teman Seperjalanan Jadi Domba Atau umat itu Adalah teman Seperjalanan saya Saya bukan memimpin Saya juga tidak Di belakang Tapi teman Seperjalanan Bersama-sama Beriring Saya ada di tengah-tengah Dan kau pinta Padaku Untuk Mengasihi Cuma satu permintaannya Udah kasihi aja Semua dengan Segala yang Kumiliki Dengan segala yang Kamu punya Ayo Kasihi mereka Terus pada waktu itu Saya menjawab Kujawab pintamu Kusambut tanganmu Dalam genggamanmu Kusembahkan hidup Akhirnya Tuhan saya mau Dan Segalanya Untuk Semuanya Kan kalau hidup berkeluarga Segalanya untuk Istriku tercinta Untuk keluarga Aku tercinta Untuk kau seorang Kalau aku yaudahlah Karena udah jadi imam Segalanya untuk semuanya Apapun yang terjadi Dan setelah jadi imam Memang gak bisa Milih tiga hal Satu Gak bisa memilih Tempat tugas Ditentukan oleh uskup Dua Gak bisa memilih Teman tugas Jadi dipilihkan Romoh di pulau kebang Bersama Romoh gun Ya amin Mau aja Gak bisa memilih Durasi tugas Jadi disini Saya udah empat tahun Loh nih Tapi mau berapa tahun Disini Saya gak bisa menentukan Kalau tiba-tiba besok Pas 17 Agustus Dapet surat Disuruh pindah Ya apa boleh buat Kira-kira begitu Dan akhirnya Lagu keduanya adalah Janji imam selamanya Judulnya Jadi saya mau Berjanji untuk jadi imam Selama-lamanya Lagunya tuh Kira-kira begini ya Karena saya ini adalah Bejana yang rapuh Sebagai manusia Punya lebih Tapi juga punya kurang Tapi Di dalam bejana itu Kok Tuhan menyimpan Rahmat imamat yang mulia Maka saya bilang Mampukan kami jalani Janji rahmat Nani lahi Walau tersimpan dalam Bejana rapuh Insani Mampukan kami gembira Jalani perutusannya Menjadi gembala Nabi dan imam Selamanya Jadi doakan kami Supaya menjadi gembala Nabi dan imam Untuk selamanya Amin Jadi bukan untuk 25 tahun Bukan untuk 40 tahun Besok Tapi untuk selamanya Jadi setiap hari Dijalanin aja sehari-sehari Semoga bisa sampai pada Akhir hayat Doakan kami Bagian akhir adalah Pantun Seperti biasa Anda mau bilang Cakep boleh Enggak Gak apa-apa Makan soto Di warung Bang mamat Lauknya daging Dan ampela Ati Bersyukur Atas Pesta perak Imamat Jadi gembala Baik Dan murah Hati Amin Kita Juga Umat Untuk melanjutkan Nanti Tetap di kanal Youtube Paroki Pulau Gebang Pukul setengah Sebelas Dalam rangka Hut Imamat Terima kasih Sudara sekalian Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Sudara-sudari Pergilah Mewartakan Injil Tuhan Syukur Kepada Diberkati oleh